Perkim, Kota Tangerang Selatan, di mana Perkim ini sebagai anggota tim ya disini karena memang yang berperang besar dalam program BSPS ini, Bantuan Suwadaya ini adalah Provinsi Bantan. Kita mendapat amanat dari kebetulan kita di bawah buah di kota untuk mensukseskan BSPS ini. Karena kita sebetulnya sejarahnya namanya Bedah Rumah tidak asing lagi karena Pak Atta ini dari tahun ke tahun sebagai mitra kita di lapangan sudah sering mengusulkan yang namanya Bedah Rumah tidak asing lagi. Tapi itulah perbedaannya antara Bedah Rumah yang kita selenggarakan sendiri di Usulang dari Kota Tangerang Selatan dan yang ada program dari BSPS. Dan ada program-program lain ya Bapak Ibu sekalian namanya Bedah Rumah seperti dari Bank Jabar, dari CSR-CSR lainnya ya perusahaan-perusahaan. Dan ya Alhamdulillah sebetulnya menurut saya ini hal yang baik yang harus kita tangkap. Sedangkan ini membantu Kota Tangerang Selatan khususnya masyarakat kita ini daerah Jombang mendapat kesempatan untuk dibantu baik oleh CSR, dari pemerintah, pemerintah, atau lembaga lain yang biasanya itu sosial, sifat sosial, ya dua afa atau apa ya, gitu ya ada juga. Nah itu Alhamdulillah itu harus kita sikapi dengan positif. Nah khususnya kalau dibantuan dari kita sendiri ya, dari Pemda, itu nilainya memang beda. Kalau kita beda prinsip bersama mereka, kalau kita bantuannya itu di mana sama penilaiannya, sama, rumah yang tidak layak pun ini, dari segi selamatan, kesehatan, dan nilai sebagainya, kita nilai tidak, verifikasinya pun sama, tidak layak, tapi kita membantu bangun dari awal. Dirobohkan, terus dibangun sampai bagus. Tentunya itu mempunyai nilai yang berbeda. Sedangkan prinsip dasar BSPS ini sendiri, yang kita tangkap juga karena kita juga baru tahun kemarin, dan ini tahun kedua kita ikutin, gitu ya, kita dukung dengan BSPS. Nah itu adalah prinsipnya, dia suadanya, di mana kita itu, di mana provinsi itu memberi stimulan, sifatnya. Stimulan itu sudah mati tidak besar, bantuannya sekarang tahun ini 17,5 ya. Nah, 17,5 ya, tahun kemarin masih 15. Nah, jauh ya, lumayan beda 2,5 juta. Sekarang ada peningkatan, mudah-mudahan tahun depan lebih meningkat lagi, meningkat lagi. Dan, ya setahu saya, Kota Kansel, dengan mungkin pendekatan buah di kotanya, Merekewan, Merekewannya itu sangat aktif, sehingga selalu dapat kita, Alhamdulillah, ya berpindah-pindah berbagai kelurahan yang kita lakukan di 7 jaman Kota Kansel. Nanti, sifat stimulannya ini yang mendorong kekeluargaan, kalau ini sifatnya. Keluargaan dalam arti, dalam suatu lingkungan itu, diharapkan masyarakat itu tidak sendiri dan dibantu sama keluarganya, terdekat. Kan kalau sistem orang Betawi, di situ suatu lingkungan itu kesodara semua. Diharapkan itu harus mempunyai jiwa sosial, kalau program dia. Kalau kita lain, kita bantu keseluruhan, jadi, tapi tidak terlalu melibatkan tetangga atau warga. Kalau ini, dibantu stimulan, diharapkan warga dan itunya ikut membantu, Pak. Kita lihat sosialnya orang yang kurang mampu, di situ orang sudah tua, punya rumah tapi tidak layak, apalagi rumahnya sudah akan robo, gitu. Dari segi keseluruhan, dan ditakutkan kalau sudah robo, menyebabkan keselamatan, kematian. Nah, itulah yang didorong. Nah, itu juga yang sebagai penilaian mereka. Mereka lebih sensitif, mungkin dari kita. Kalau kita agak masih kurang, dari segi keseluruhan, tidak terlalu, tapi ini sudah tidak layak, kita ajukan. Tapi kalau dari mereka, itu yang sudah benar-benar akan robo dan strukturnya, yang awal mereka itu bukan kesehatan dulu, tapi keselamatan dulu, pertama. Pertama itu dari keselamatan sudah lolos, berarti itu ibarat fondasi seluruh betonnya sudah patah, akan robo, bahaya, nah baru itu berpertama. Ketua mungkin dari kesehatan, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu. Nah, sudah, kalau itu sudah berikasi dari mereka, timnya itu lolos, baru ditanya, Pak, itu siap nggak bersuadaya di sekitarnya itu? Kalau dia siap bersuadaya, oke. Tapi tidak siap juga, mohon maaf, mungkin provinsi juga ada penilaian lain, mungkin dialihkan ke yang lainnya yang siap. Nah, namun.